Hai kayak sarang waletan lain kalau walet eh eh semut dalamnya kebakar kena gigit anjir Oke selamat datang kembali di channel Julian Patrajaya hari ini kita jalan ke hutan kerangas orang yang sebutkan hutan kerangas itu kan berpasir Hai disini bagi yang pencinta hobi anggrek sama nepentis pasti puas cuma ini pokoknya saya enggak sebutkan kita langsung saja di sini ada anggrek nih jenis anggrek apalagi Oh waduh mantap maka kita enggak ngambil tan biar ajatan wih tanggung enggak usah ngambil salah nih sekali jalan aja turun dari motor sudah ketemu anggrek kayak gini langsung tanam kalau di rumah itu nih bukan langsung tanam lagi sudah media tanamnya sudah ada lanjut nih beda lagi nepentis Grasilis tuh ada semut jadi bagusnya rimbun dan ribun aslium memang surga nya surga nya Hai tuh penasaran di dalamnya apa jelas lah pasti semut buat asbak ini cuacanya lagi gak bagus mau hujan soalnya di Kalimantan hujan terus ini nih permunting berbunga ini nah ini aku gak tau jenisnya apa nah kalau orang tau coba di komentar nanti ini saya gak tau daunnya gak daunnya gak oh ada ada tan daunnya ini kayak buah juga gak saya cek ke dalamnya ada akar coba kita bongkar dulu bongkar ini bongkar tan oke saya gak tau di dalamnya apa kemarin saya cek ada ada semut semut akar nah tuh apa di dalamnya ini kayak sejenis apa ya kulitnya aja ini tapi ada serat akarnya ini kecil nih kayaknya ini sebagai penunjang airnya iya semut kalau mandi ini biasanya disini jadi kolam renang ini ada anggrek lagi surga anggrek sama nepentis tuh tuh ada buah saya gak tau buahnya buah apa agur coba saya makan pahit sama manis gabung jadi satu kopi manis kopi manis nih sampai atas pohon kita ambil gambar dari bawah nah gak perlu susah-susah manjat lagi iya tan peruk sudah sampai tanah oke lanjut nah ada anggrek lagi nih ini jenis anggrek juga cuma bunganya itu kecil-kecil warna putih sebutkan di komentar saya gak tau jenisnya apa luh nah kalau ada yang mau lihat nepentis yang subur di alam liar nih kayak gini gue ambil nih tumbuh subur di alam liar bedalah kalau di taruh di rumah kecil anjir besarnya ini 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 ada lagi aduh bagusnya ah kayak bunyi maletan kayaknya disini gak jauh terang walet hai tenang tuh di atas pohon ini liter itu airnya liter semuanya itu bisa diambil tuh di atas misalnya di atas itu yang seger itu airnya bukti tangan tapi besar-besar dan ini bukan jenis yang apa itu yang besar kemarin nah ini ada telurnya ini ini itu telurnya di dalam kita plus dulu ini dalam lumut ada sarang semut ini ada telurnya ini ada telurnya coba tes makan aku-makannya kan manis enak kan cuma kalau masukin tangan dalam situ habislah tanganmu gede ini semutnya kan agak suka itu pokoknya kalau ada yang bisa dimakan makan terus lumutan itulah kalau mau bertahan hidup kalau makan semut kayak gini gak ini apa jenis lumut cuma warna ujungnya merah-merah bagus banyak macam ya itu kayak biji biji apa kepala merah ujungnya menunggul tanah tanah cuy ini kayak ada sarang burung waduh suara burung nggang tan kedengeran gak kedengeran coba kamu buka apakah di dalamnya kayak sarang walet lain kalau walet kagetnya aku apa tan apa itu sarang laba-laba ini bisa dapat tadi nih sutranya ini iya dari sarang burung bulunya sarang burung burungnya pindah ini bisa spesies baru tan orang orang gak tahu orang gak tahu nih tuh perutnya kayak belang-belang macan jangan tangan gigitan waduh warna apa ini warna hijau kuning hijau kekuningan jangan jangan kaku gigit gak hampir kayak terantula iya udah lah lepas lah kasian masukin lagi masukin dijek gak jangan udah biar aja balikin lagi balikin ke dalam liar udah tadi gengguin sarang semut sudah ini anggrek cuma belum belum ada bunganya subur atau pohon aja benih nepentis cuma ini belum belum matang benih nepentis ngapain dibungkus belum matang ini bunganya bunga nepentis bagus kegantung semua iya ini apa di ujungnya kok kliat gini lonjong bekas kotoran burung itu anggrek hidup semut nih kalau mau yang lebih besar tadi tadi kan agak kecil ini besar lagi nih waduh bunyi burung waduh banyak bibit ini tangan gue ini kantongnya besar segini mantap kata orang semakin besar semakin mantap semakin banyak air banyak airnya semakin banyak air semua kantongnya ini enggak ada oh ini tan cuma sudah rusak kantong ini lebih besar wow wow ini jumbo punya jumbo kebanyakan diurut tuh ambil yang satu enggak apa-apa yang ambil yang sudah rusak ini teman-teman kalau mau tahu di alam liar ini kan jenis nepentis raplesiana kemarin di video sebelumnya bocor dari bawah ngapain dibocorin kan enak kalau dari bawah ini ada binateng enggak kotorannya kotorannya binatang banyak binatang apa di dalamnya coba cek buka-buka biasanya serangga serangga besar ternyata ada hadiah Anda kurang beruntung unboxing kantong semar biasa dapat serangga ini tidak dapat apa-apa yang satu tadi kita lihat nomor satunya ternyata kosong kosong juga serangga kecil serangga kecil tapi sudah mati terdamparnya mungkin dia lelah mau berenang enggak bisa mana bisa lanjut bijinya gede ini yang subur kalau diambil bagus tapi udah pecah iya udah pecah semuanya udah pecah jatuh ke bawah uh gedenya adakah kayaknya ada ini abis abis jatuhnya ke bawah ini aduh ini kurang besar itu tengah itu agak besar yang lebih unik lagi kita ambil kayak trompong kayak trompet trompet bagus ya pinggirannya kita cari yang besar lagi ini masih kecil ini aduh ngapain kamu hancurin karena sudah dicabut iya terserah kalau kelihatan jalannya bisa tahu orang masuk sini nanti habis iya pukul batu itu tadi alami ini dari tanah matisannya betul bisa pecahin itu iya ini kalau mau belajar ilmu silat ini pecahin coba plak ini subur gede gede tuh belum buka yang dicabut lagi tan habislah merusak alam liar kita dari tadi nih teman-teman ini ada nepentis refleksiana coba lihat ukurannya ini tangan saya ini mulutnya oh bisa masuk tangan tuh gede apa nih muka saya oh tuh tuh nih nih mantap gede kan iya gede di bandingin ini kan gracilis ingat saya gracilis gede nya ini tangan saya ini kan besar taring-taringnya banyak wah lebih kayak gigi dua besar coba aku buatkan jadi anting bagus enggak iya atuh jatuh semua yang kamu gini bisa dibuat itu nah kan itu 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 sebede tangan coba kamu belum pernah megang dari tadi besar kenan duri ini gede ini ini kalau tangan gatep di garuk coba disi air dia kira-kira penuhnya seberapa ya coba itu ambil air kira-kira berapa mililiter nah masih mau nampung nampung masih satu gelas lebih itu bisa bikin kopi dalam situ benar tapi orang-orang dulu kan tua satunya tuh ini ada sarang sarang-saranggan tuh satunya masukin air juga satunya dimasukin air tuh air air merah kalau orang pengen tahu air merah ini pengaruh dari akar-akar tumbuhan ini bukan karena kotor ini banyak bunganya tuh nih gede-gede cuma enggak segede tadi ini belum besar cuma bunganya ini coba aku cek kalau ada bibitnya ini ada bibitnya bibitnya bagus kalau dijual itu ada banyak aduh jatuh semua sayangnya waduh banyak bibitnya tuh habis lengket bibitnya di jaket saya ini yang namanya bibit seperti akar gue ambil enggak apa-apalah ambil dari hutan yang anggap waci di rumah saya ambil bunga-bunganya ya enggak ada yang ada bijinya lagi ini habis nih tiga tuh baguskan kembar tiga tuh kembar siam kembar siam bagus sana bunganya yang bagus biar habis nako air dari dalam kantong ya kan atuh aduh atuh kena muka hutan saya mundur dulu sayang ini kameranya atuh habis nako binatang kecil semua atuh ini apa yang nyambat tuh tumbuhannya aduh aduh bukan kamu tak tapi ini belum matang coba kita lihat yang belum matang sudah ini iya ini itu kantongnya ini buahnya itu kantong belum jadi kalau udah jadi nanti besarnya segitu kayak gini ini bagus tuh bijinya kalau kawan saya biasa buat begadang dibikin kuaci oke sampai sini aja dulu tan hari sudah mau hujan juga udah mau hujan iya kita petik ini dulu mohon maaf lah pemirsa kita ambil aja oke pemirsa sampai sini dulu ya videonya berhubung ini sudah mau hujan kami mau pulang dulu gak mau kena hujan tuh ada serangga di mata sampai jumpa lagi di video berikutnya oke tolong di subscribe dan like ini mirip like gak bukan ini nepetis ini buahnya tadi sampai jumpa lagi di video berikutnya gue jangan lupa kira-kira kita harus kemana lagi ya iya tolong di komen lagi lah jadi kalau pemirsa misalkan bosan nepetis dulu kira-kira kita kemana kita nanti random ya pemirsaan saya selamat menikmati sub indo by broth3rmax